hai hai yo mohon izin Pak Eko untuk memulai presentasi pada sore hari ini untuk tugas yang kemarin selesai bisa mas disleco masih bisa belum tampil selesanya anda keliru share screen-nya juga jadi ulang selesai the 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 hai 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 sudah di-serge rintang Hai yang ngeri usbrim hai 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 nanti Hai terima dan terima screen yang mana game Masih belum kelihatan ya Pak Berarti yang pilih yang interior screen jadi kan ada pilihan itu share terus yang atas itu seluruh layar seluruh layar nah sudah ya sudah baik saya mulai untuk tugas kemarin adalah model perencanaan strategis SETI dimana ada dua framework yang kita gunakan yaitu menurut word and paper dan yang pertama adalah information system strategic planning dari word and paper model perencanaan ini meliputi ada eksternal lingkungan eksternal dan lingkungan internal dimana lingkungan eksternal terbagi menjadi dua ya ini bisnis lingkungan bisnis eksternal dan lingkungan eksternal dari SETI dan TI SETI untuk menghasilkan bisnis IC information system strategic kemudian IT atau information strategy management strategy kemudian IT strategy dimana dari semua itu adalah bermuara pada terbentuknya suatu aplikasi dari portfolio untuk kedepannya kita bahas satu-satu di internal business environment yaitu lingkungan bisnis internal meliputi strategis bisnis sekarang kemudian tujuan atau objektifitasnya kemudian sumber daya proses bisnis kemudian kebedaan dan nilai dari suatu bisnis dimana teknik atau metode analisnya adalah menggunakan SWOT balance scorecard dan CSF atau value chain kemudian yang eksternal bisnis environment atau lingkungan bisnis eksternal meliputi ekonomi lingkungan industri iklim persaingan dimana organisasi beroperasi dimana teknik atau mentode analisinya menggunakan five-force SWOT dimana itu yang nanti dimana adalah opportunity dan treatnya kemudian PES yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi kemudian bisa juga menggunakan balance scorecard kemudian yang lingkungan internal SI atau TI adalah yang pertama perspektif SI atau TI sekarang di bisnis kemudian kematangan SI atau TI-nya kemudian ruang lingkup dan kontribusi SI terhadap bisnis skill atau kemampuan kemudian seberdaya dan infrasi untuk teknologi dimana teknik atau metode analisinya menggunakan portfolio aplikasi dari sistem yang ada sekarang dan sistem yang sedang dikembangkan atau sudah dianggarkan tapi belum selesai kemudian yang eksternal SI atau TI environment atau lingkungan eksternal SI dan TI menyebuti trend teknologi kemudian kesempatan dan kegunaan yang dihasilkan oleh SI atau TI pihak lain terutama customer dan design dimana teknik metode analisinya menggunakan trend IT dan kebijakan pemerintah kemudian dari semua itu diproses untuk menjadi sebuah strategi bisnis SI dimana isinya adalah bagaimana setiap unit atau fungsi akan mengembangkan SI atau TI dalam mencapai tujuan bisnisnya kemudian bagaimana pengembangan strategi kemudian kebutuhan SI contoh meningkatkan loyalitas customer dengan CRM atau manajemen resource dari customer kemudian strategi manajemen SI atau TI meliputi elemen-elemen yang lazim dari strategi yang diterapkan organisasi secara keseluruhan kemudian menjamin kebijakan konsisten yang dibutuhkan kemudian ada strategi mengelola SI dan TI contohnya adalah ditambahkan unit ICT dalam struktur organisasi perusahaan kemudian untuk strategi IT mencakup kebijakan dan strategi untuk manajemen teknologi dan alih sumber daya kemudian strategi pengembangan TI sebagai contoh adalah meningkatkan keamanan data dengan cara melakukan backup secara rutin dengan melakukan cloud computing berikut adalah metode analisisnya untuk internal meliputi CSF atau critical success factor kemudian value chain balance scorecard kemudian SWOT analisis SWOT analisis ini untuk yang internal meliputi strength dan weakness kemudian untuk lingkungan eksternal meliputi balance scorecard kemudian SWOT analisis dimana SWOT analisis ini meliputi opportunity dan trade untuk eksternalnya kemudian ada five force model kemudian ada PES tadi kita bahas satu persatu dimana critical success factor adalah alisa merupakan suatu ketentuan organisasi dan lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan critical success factor dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objek secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan kemudian peranan CSF adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SINY memfokuskan proses perencanaan strategi SINY pada area yang strategis kemudian memprioritaskan usulan aplikasi SINY dan evaluasi strategi SINY seperti dilihat pada gambar berikut ini contoh dari critical success factor dari work and paper kemudian analisa value chain analisa value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang sedih dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing universitas berikut adalah contoh dari model value chain kemudian untuk balance scorecard balance scorecard atau lebih dari sekitar sistem pengukuran taktis atau operasional perusahaan yang inovatif menggunakan scorecard sebagai sistem manajemen strategis untuk mengelola strategis jangka panjang dan menghasilkan proses manajemen seperti yang pertama memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi yang kedua mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis yang ketiga merencanakan menetapkan sasaran dan menyelengaskan berbagai inisiatif strategi yang keempat meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis berikut adalah contoh dari model balance scorecard kemudian adalah analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi kemudian kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal kemudian peluang atau kesempatan dan keuntungan dari faktor eksternal dan atau ancaman risiko yang dipengaruhi oleh eksternal faktor organisasi berikut adalah bagian dari analisis SWOT kemudian adalah five force model dimana dari ancaman menetapkan kekuatan tawar-menawar supplier ancaman layanan substitusi kekuatan tawar-menawar konsumen itu adalah kumpulan dari persaingan dengan usaha sejenis kemudian untuk PES itu adalah kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial dan teknologi kemudian kita bahas framework yang kedua adalah Jackman Framework pertama dipublikasi tahun 1987 oleh John Jackman awalnya berupa struktur matrix 6x3 dikembangkan oleh SWOT dan Jackman menjadi matrix 6x6 pada tahun 1992 kerangka kerja dipernyakan memungkinkan untuk membahas struktur klasifikasi dan dokumentasi berkaitan dengan management dan pembangunan sistem dalam enterprise sebagai kunci untuk memahami arsitektur enterprise dan kedinamis organisasi digunakan pengembangan dan atau mendokumentasikan EAS secara praktis kemudian terdapat dua sumbu utama yaitu vertikal dan horizontal sumbu vertikal menyediakan berbagai cara pandang dari keseluruhan arsitektur kemudian sumbu horizontal merupakan abstraksi klasifikasi berbagai artifak dan arsitektur sebuah skema yang digunakan untuk mengelola artifak suatu enterprise partian artifak adalah dapat berbagai modal gambar diagram atau dokumen dengan jackman framework perencanaan sistem informasi dapat difokuskan pada artifak yang berguna dan menghindari artifak yang bersifat noise atau gangguan artifak yang berguna disebut artifak of value kemudian ada komponen dari kerangka kerja jackman yang meliputi perencanaan kemudian dari pemilik atau owner dari perspektif desainer builder atau yang membangun sebuah sistem kemudian dari perspektif kontraktor kemudian dari perspektif pengguna dimana seluruh perspektif memiliki ruta ekonologi yang jelas dari perencanaan kemudian dari pemilik kemudian dari desainer pembangun subkontraktor hingga pengguna setiap perspektif memberikan syarat dan batasan tertentu kemudian untuk perencanaan planner akan berulisan dengan gambaran umum SI dan memposisikannya dalam konteks lingkungan internal dan eksternal perencanaan tidak hanya mengidentifikasi komponen utama namun juga membahas tentang untung rugi keterbatasan dan ruang lingkung intinya adalah mendefinisikan arah interpress dan tujuan bisnis kemudian dari sudut pandang owner adalah owner tertarik pada produk-produk yang dihasilkan kemudian fungsionalitas model enterprise dan bagaimana model enterprise dapat digunakan kemudian owner menentukan batasan dan kebutuhan spesifik dari sistem yaitu contohnya kebijakan organisasi kemudian kebutuhan pencarian data yang prinsip dan lain-lain dari sudut pandang arsitek arsitek membutuhkan pemahaman SE dari perspektif teknikal dan bisnis arsitek bekerja dengan spesifikasi SE yang diberikan oleh planner dan owner untuk menghasilkan desain yang memenuhi kepuasan fungsional owner dan secara teknis dapat direalisasikan oleh builder arsitek harus mengetahui kemungkinan teknis dan keterbatasan dari platform pengembang SE dibutuhkan interaksi dengan sistem yang sudah ada antara lain regulasi pemerintah dan lain-lain kemudian dari perspektif pengembang atau builder ini builder mengelola proses untuk pembuatan komponen-komponen SE sehingga membutuhkan pemahaman cermat dari spesifikasi arsitek untuk sistem kemudian harus mengetahui material untuk bekerja dengan database bahasa pemrograman dan sistem operasi builder dapat bekerja dengan tool seperti cash tool compiler dan lain-lain kemudian dari perspektif subkontraktor subkontraktor membangun bagian spesifik dari produk bertanggung jawab menghasilkan komponen-komponen yang sesuai dengan spesifikasi yang disediakan subkontraktor mungkin berada di luar organisasi atau internal organisasi pandangannya berguna untuk mengkomunikasikan spesifikasi produk dalam divisi dari organisasi dari perspektif pengguna berupa antarmuka atau fungsionalitas dari produk akhir produk dari semua perencanaan perancangan dan aktivitas-aktivitas pengembangan yang berjalan sebelumnya ketika sistem informasi telah lengkap dapat dibandingkan dengan tujuan semula dan kebutuhan dari planner dan owner perubahan dari kebutuhan dan tujuan ini akan dibenarkan atau jika tidak akan mendatangkan persoalan di masa yang akan datang sekian materi tugas dari kami terima kasih Pak Ekel selanjutnya kami silahkan kembali ke Pak Ekel terima kasih Mas Dudik oke satu lagi siapa satu lagi siapa yang mau menunjukkan tugas terima kasih Jisga jika sekolah ini Jisga Bentari 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 ada enggak Halo Bentari Mas Kori Setelah yang bersama Oh sudah Belum Tapi Bersama Mas Jisga Yumi Mas Yumi Masih di jalan pak Masih di jalan Oke Siska Masih di mal Bentar pak Masih di jalan pak Masih di jalan Di mal Tadi sudah disampaikan oleh Mas Didik Jadi ada apa itu Apa namanya ISSB atau Information System Strategic Planning Nanti saya berikan contoh Artikel Artikel atau Penelitian Penelitian tentang Perencanaan strategis SI TI Yang menggunakan Metode ini Menggunakan metode ISSB Atau Information System Strategic Planning Jadi sudah disampaikan oleh Mas Didik Bahwa Pada Dalam Apa namanya Perencanaan strategis SI Maupun TI Dalam sebuah Organisasi maupun Perusahaan atau Organisasi Bahwa PSSI atau Perencanaan strategis Sistem Formasi SI TI ini Merupakan proses yang Berkelanjutan Jadi proses yang Berkelanjutan Yang nanti Apa namanya Akan perlu Karena prosesnya berkelanjutan Maka akan perlu Sering diperbarui secara teratur Artinya Apa dilakukan Perbaruan Ya diperbarui secara teratur Sebagai respon terhadap Tadi ya disampaikan bahwa Ada dorongan dari Eksternal Kemudian Peluang dan kebutuhan Dari bisnis Kemudian ada Program Atau rencana kerja Ya Rencana kerja yang terjatel Kemudian Juga ada Dari budaya Organisasi Jadi dorongan-dorongan Tersebut yang menjadi Kenapa PSSI Nanti pada Melakukan Perencanaan Strategis SCTI Perlu Di Diperbarui Secara teratur Sebagai respon Dari dorongan Dari eksternal Lingkungan Eksternal Peluang dan Kebutuhan bisnis Rencana kerja yang terjatel Budaya Organisasi Dan Kemanfaatan Yang diperoleh Dari penerapan Strategis SCTI Itu sendiri Kemudian Tadi Sudah disampaikan Ada beberapa Karakteristik Dari Perencanaan Strategis SCTI Itu tadi Misi utama Dari kenapa Perlu dilakukan Dalam satu Organisasi Atau perusahaan Itu perlu Melakukan Perencanaan Strategis Sistem Teknologi Informasi Bahwa Misi utama Untuk Keunggulan Strategis Atau Kompetitif Kaitannya Dengan Strategi Bisnis Ini Berkaitan Dengan Untuk Mencari Keunggulan Strategis Atau Kompetitif Yang berkaitan Dengan Strategis Bisnis Kemudian Adanya Arahan Dari Eksekutif Kenapa Eksekutif Karena PSS Ini Akan Bisa Dilakukan Atau Dilaksanakan Apabila Mendapat Arahan Atau Mendapat Persetujuan Dari Eksekutif Atau Manajemen Senior Eksekutif Dan Pengguna Tentunya Jadi Harus Ada Persetujuan Atau Arahan Dari Manajemen Senior Atau Eksekutif Dan Pengguna Kemudian Tadi Sudah disampaikan Bahwa Misi utama Juga Karena Inovasi Inovasi Pengguna Dan Kombinasi Dari Dari Pengembangan Baik Patenat Maupun Top Apa Namanya Top Apa Button Up Dan Top Door Jadi Kemudian Metodologi Teknik Ini Atau Metodologi Information System Stratus Planning Tadi Sudah disampaikan Ada Beberapa Analisis 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 Apa Tadi Lingkungan Internal Ada Analisis External Ada Analisis Lingkungan Bisnis Internal Ini Analisis Apa Namanya Lingkungan Bisnis Internal Itu Mencakup Aspek Strategi Bisnis Yang Saat Ini Aspek Aspek Bisnis Saat Ini Sasaran Sumber Daya Proses Serta Budaya Yang Ada Di Dalam Atau Budaya Nilai Nilai Yang Dari Perusahaan Organisasi Kemudian Tadi Ada Analisis Lingkungan Bisnis Eksternal Untuk Analisis Lingkungan Bisnis Eksternal Itu Mencakup Menikuti Aspek Ekonomi Industri Iklim Iklim Persaingan Dalam Perusahaan Kemudian Yang ketiga Ada Analisis Lingkungan SDTI Internal Kalau Tadi Dua Pertama Adalah Analisis Lingkungan Bisnis Internal Dan Analisis Lingkungan Bisnis Eksternal Kemudian Yang ketiga Dan Keempat Ini Melakukan Analisis Lingkungan SITI Internal Itu Mencakup Kondisi SITI Di Organisasi Dari Perspektif Bisnis Saat Ini Seperti Apa Kemudian Bagaimana Kematangan Dari Implementasi SITI Saat Ini Kemudian Bagaimana Kontribusi Terhadap Bisnis Apakah Kondisi SITI Yang Saat Ini Memberikan Kontribusi Terhadap Proses Bisnis Kemudian Keterampilan Dari Sumber Daya Manusia Kemudian Sumber Daya Dan Infrastruktur Teknologi Yang Ada Seperti Apalah Itu Perlu Dilakukan Analisis Lingkungan SITI Internal Termasuk Bagaimana Portofilio Dari SI Maupun TI Yang Ada Saat Ini Itu Yang Ketiga Jadi Melakukan Analisis SI Maupun TI Di Lingkungan Internal Kemudian Yang Keempat Melakukan Analisis Lingkungan SI Maupun TI Di Eksternal Tadi Dari Sampaikan Bahwa Analisis SITI Di Lingkungan Eksternal Mencakup Apa Sebenarnya Trend Teknologi Trend Teknologi Dan Peluang Pemanfaatnya Bisa Melihat Apa Namanya Kedepan Bahwa Trend Teknologi Yang Yang Akan Ada Kedepan Itu Seperti Apa Itu Perlu Dilakukan Analisis Analisis Lingkungan SI Maupun TI Di Lingkungan Eksternal Serta Penggunaan SI TI Oleh Kompetitor Itu Juga Harus Perlu Dilihat Nanti Kita Melakukan Perencanaan Strategis SITI Tanpa Melakukan Analisis Lingkungan SITI Yang Ada Di Eksternal Tanpa Melihat Trend Teknologi Yang Ada Trend Teknologi Saat Ini Maupun Nanti Kedepan Seperti Apa Itu Harus Dilakukan Analisis Kemudian Pesaing Penggunaan SI Maupun TI Oleh Kompetitor Seperti Apa Itu Perlu Dilihat Perlu Dianalisis Karena Tujuannya Untuk Untuk Membuat Inovasi Inovasi Baru Dari Implementasi SITI Jangan Sampai Nanti Kita Melakukan Perencanaan Strategis SITI Tanpa Ada Inovasi Tanpa Ada Kebaruan Sehingga Tidak Memberikan Value Terhadap Atau Nilai Terhadap Perubahan Dari Bisnis Yang Ada Sehingga Perlu Dilakukan Analisis Lingkungan SITI Penting Untuk Melihat Sampai Seberapa Penggunaan SITI Oleh Kompetitor Kemudian Melakukan Analisis Terhadap Pelanggan Pemasok Itu Perlu Dilakukan Ini adalah Metodologi Dari Informasi Sistem Strategisi Payening Atau ISSB Tahapan Masukannya Ada Empat Tadi Jadi Melakukan Analisis Lingkungan Bisnis Internal Melakukan Analisis Lingkungan Bisnis External Kemudian Melakukan Analisis Lingkungan SITI Internal Dan Melakukan Analisis Lingkungan SITI External Itu Tahap Inputan Sedangkan Tahapan Keluaran Sudah Disampaikan oleh Mas Didi Jadi Tahapan Keluaran Bahwa Tahapan Keluaran Ini Merupakan Bagian Yang Dilakukan Untuk Menghasilkan Suatu Dokumen Suatu Dokumen Perencanaan Strategis SCTI Jadi Suatu Dokumen Blueprint Blueprint Dari Perencanaan SCSI Di lingkungan Perusahaan Organisasi Maka Ada Beberapa Tahapan Dari Model Metode Information Sistem Strategy Planning Ini Dari Tahapan Keluarannya Yang pertama Strategi SI Bisnis Strategi SI Bisnis Untuk Strategi SI Bisnis Ini Berkaitan Dengan Bagaimana Setiap Unit Atau Fungsi Bisnis Dalam Satu Organisasi Perusahaan Itu Akan Memanfaatkan SITI Jadi Harus Dilakukan Apa Namanya Strategi SITI Seperti Apa Ini Bagaimana Nanti Dari SITI Nanti Yang akan Diimplementasikan Itu Bagaimana Setiap Unit Fungsi Bisnis Dalam Suatu Organisasi Atau Perusahaan Itu Akan Memanfaatkan SI Atau TI Untuk Mencapai Sasaran Bisnisnya Kemudian Gambaran Atau Portofolio Aplikasi Dan Gambaran Dari Arsitektur Informasi Ini Penting Pada Apa Namanya Tahapan Keluaran Dari Yang pertama Yaitu Strategi SI Bisnisnya Ini Jadi Tahapan Pertama Dari Keluaran Strategi SI Bisnisnya Seperti Apa Bagaimana Setiap Unit Atau Fungsi Bisnis Dalam Satu Organisasi Itu Memanfaatkan SI Untuk Mencapai Sasaran Bisnisnya Kemudian Bagaimana Portofolio Aplikasi Nanti Yang Akan Digunakan Kemudian Bagaimana Gambaran Dari Arsitektur Informasinya Kemudian Yang Kedua Strategi TI Strategi Ini Mencakup Kebijakan Aturan Kebijakan Dan Strategi Bagi Pengelola Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Dari SI Maupun TI Kemudian Yang Ketiga Adalah Strategi Manajemen TI Ini Mencakup Dari Elemen Umum Yang Diterapkan Melalui Organisasi Untuk Memastikan Bahwa Konsistensi Penerapan Kebijakan SI Maupun TI Ini Memang Dibutuhkan Jadi Maka Keluarannya Yang Ketiga Ini Penting Strategi Manajemen SI TI Strategi Ada Strategi SI Bisnisnya Kemudian Strategi TI Kemudian Yang Ketiga Ini Yang Penting Juga Strategi Manajemen SI Maupun TI Berkaitan Dengan Elemen Elemen Umum Yang Diterapkan Melalui Organisasi Bahwa Untuk Memastikan Bahwa Penerapan Kebijakan Dari Perencanaan Strategi SI TI Ini Memang Memang Dibutuhkan Ini Tadi Sudah Di Langkuman Saja Yang Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Didik Tadi Kemudian Yahman Framework Tadi Sudah Disampaikan Mas Didik Bahwa Yahman Framework Tadi Merupakan Framework Arsitektural Yang Banyak Dikenal Dan Di Adaptasi Oleh Para Arsitek Data Enterprise Mulai Dari Menerima Dan Menggunakan Framework Tadi Sudah Dijelaskan Mas Didik Bahwa Yahman Framework Tadi Apa Namanya Yahman Itu Menggambarkan Sebagai Baris Yang Terdiri Perspektif Tadi Ada The Planner Perspektif Atau Skop Konteks Tadi Sudah Disampaikan Ini Berkaitan Dengan Daftar Lingkup Penjelasan Unsur Pisi Nanti Ada Contoh Artikel Yang Nanti Bisa Dilihat Artikel Atau Apa Namanya Penelitian Yang Yang Menggunakan Model Model Ini Kemudian ada Bisnis Konsep Tadi Sudah Disampaikan Juga Kemudian Ada Apa Namanya Model Logika Atau Sistem Logik Jadi Model Logika Sistem Logik Ini Lebih Rinci Yang Berisi Mengenai Apa Namanya Berisi Kebutuhan Dan Desain Batasan Dari Sistem Yang Direpresentasikan Oleh Para Arsitektur Arsitek Sebagai Desider Kemudian Tadi Ada Teknologi Fisik Kemudian Ada Komponen Asam List Kemudian Ada Operation Classes Ini Tadi 6 Lingkasan Bisa Dilihat Di Materi Itu Kira-kira Ringkasan Dari Apa Namanya Yang Disampaikan Oleh Mas Didik Ladi Itu Kemudian Yang Lain Tolong Disiapkan Besok Minggu Depan Presentasi Tugasnya Lain Lagi Kalau Hari Ini Tadi ESP Dan Jaman Perimpok Untuk Pertemuan Minggu Depan Itu Apa Namanya Mengenai Apa Setelah Zaman Perimpok Itu Adalah EAP Atau Enterprise Architecture Planning Itu Bagaimana Apa Model Enterprise Architecture Planning Ini Nanti Tolong Dicari Dibuat Materinya Boleh Dari Jurnal Kemudian Diringkas Dibuat PBT Juga Boleh Atau Menjelaskan Mengenai Apa Namanya EAP Ini Atau Enterprise Architecture Planning Itu Kira-kira Untuk Hari Ini Tugas Disa Dikumpulkan Melalui E-Learning Kemudian Apa Namanya Semua Yang Kumpulkan Baik Yang Presentasi Maupun Yang Tidak Presentasi Juga Semua Wajib Mengumpulkan Tugas Kemudian Untuk Minggu Depan Mohon Dipersiapkan Apa Namanya Untuk Materi Minggu Depan Ya Sudah Saya Upload Di E-Learning Untuk Itu Ada Pertanyaan Mau Tanya Pak Kalau ISS SP Itu Bisa Diterapkan Di Pemerintahan Kayak Pak Bisa Mas Bisa Jadi Kalau Di Sebentar Terbeda Dengan Perusahaan Sebentar Terbakan 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 pemerintahnya apa Mas tipik apa gitu loh apa pemerintahan government untuk apa di Kementerian juga Hai Kementerian Kominfo yang jelas kalau apa namanya setiap organisasi itu pasti kan ada proses bisnisnya ya cuma proses bisnis itu kan berbeda-beda kalau perusahaan itu kan biasanya mereka itu berbeda produk ya penjualan produk kalau di ini kan biasanya pelayanan itu kan pelayanan atau servis itu juga merupakan proses bisnis maka setiap instansi baik itu yang atau organisasi yang bergerak di bidang penjualan produk yang nanti profit maupun penjualan layanan atau jasa atau berupa service itu tetap dia mempunyai proses bisnis itu yang dilihat dulu makanya tadi kan ada analisis analisis apa tadi strategis bisnis ya analisis strategi bisnis internal kemudian analisis strategis bisnis eksternal itu perlu dilihat dulu ya Oh ya di sini tadi maksudnya dikan ada tahap inputan masukkan itu ada analisis lingkungan bisnis internal jadi setiap organisasi atau ke atau kementerian itu pasti memiliki proses bisnis ini proses bisnis ini kan pelayanan ya pelayanan kepada masyarakat itu perlu dilihat digali bagaimana apa namanya proses bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut itu dianalisa kemudian juga dilakukan apa namanya lingkungan bisnis internal ya maksudnya eksternal itu kan Kementerian Kominfo tidak bisa hanya berdiri sendiri dia harus melihat kondisi lingkungan eksternal yang karena saat mungkin saling berkaitan ya antara apa namanya Departemen satu dengan yang lain mungkin ya itu perlu dilakukan analisis itu itu dari segi bisnisnya yang dulu dilihat ya seperti apa baru nanti melakukan setelah kedua analisis lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal itu dilakukan kemudian baru melakukan analisis STI nya di lingkungan internal itu seperti apa maksudnya kondisi saat ini seperti apa misalkan di Kominfo ya berarti kondisi SI TI yang ada di Kominfo itu seperti apa saat ini apakah sudah kemudian melihat setelah melihat kondisi saat ini dilihat apa namanya yang diinginkan Kominfo ya kan pasti Kominfo punya atau organisasi itu kan punya visi ya visi yang diharapkan itu seperti apa ya kemudian kalau sudah dilihat visi sedang kemudian kita lihat kondisi saat ini kan sudah ketahuan itu apa ada ada kesenjangan atau ada perbedaan atau gap itu nanti yang fungsinya melakukan analisis lingkungan STI internal internal di dalam di dalam apa namanya organisasi tersebut setelah itu melakukan analisis STI lingkungan STI di di lingkungan luar atau eksternal itu perlu dilakukan jadi tidak bisa hanya melihat di internal saja berarti harus tetap harus melihat kondisi di luar itu seperti apa ya silahkan ya gitu ya jadi tren tren teknologi contohnya tadi misalkan ya tidak bisa kan kalau tidak melihat di lingkungan luar ya tren teknologi yang saat ini itu ada itu seperti apa itu perlu dilihat kemudian perlu juga melihat ke depan kalau melihat tren teknologi saat ini seperti ini ya bisa memprediksi tren teknologi ke depan itu seperti apa itu dilakukan analisis lingkungan STI eksternal tentu ini ini nanti hasil output dari PSSI ini bukan berupa suatu program aplikasi bukan tapi suatu dokumen ya dokumen blueprint ya dokumen blueprint sebuah blueprint dari perusahaan atau dokumen perencanaan strategis STI ke depan seperti apa implementasinya atau pengembangan proyeknya pembuatan implementasi proyeknya bisa bertahap ya makanya tadi nanti ada dilakukan prioritas skala prioritas mana yang perlu didahulukan mana yang tidak langsung semua di implementasikan kan harus berikan akan diprioritaskan mana dulu begitu tapi intinya PSSI ini bukan berupa produk aplikasi itu bukan tetapi berupa blueprint ya blueprint dokumen blueprint rencana strategis STI apa namanya dari organisasi untuk perusahaan itu jadi ada tahapannya kapan tahun ini mau apa ya mau mana yang di implementasikan dulu kemudian ini roadmap betul ya ya betul ya berupa blueprint roadmap dari pengembangan atau perencanaan strategis STI nya tapi kan roadmap itu harus harus sejalan dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan sejalan dari visi yang diharapkan divisi dari perusahaan atau organisasi itu gitu Mas jadi memang ini memang apa namanya ya cukup sulit kan berupa ini ya melakukan analisa baik kondisi saat ini dan ke depan itu di analisa sehingga nanti perusahaan harus apa ya karena terjadi kesenjangan gap ya kondisi saat ini seperti ini kemudian yang diharapkan ke depan ini seperti itu gitu kan ya maka game itu yang akan diselesaikan ya dilakukan perencanaan strategis STI ini gitu Mas jadi intinya dilahir dulu jadi proses proses bisnisnya seperti apa itu dilakukan analisis analisis STI itu makanya kita tidak tidak bisa untuk melakukan analisis ini ya tidak bisa sendiri gitu kan ya karena kan kalau tadi analisis itu eksternal itu kan bisa melihat aspek-aspek ekonominya misalkan itu kalau perusahaan itu kan kalau kita seorang IT kan untuk melihat aspek-aspek ekonomi kan ya cukup tidak begitu jeli gitu kan ya maka bisa bergandeng dengan orang-orang manajemen ya orang-orang manajemen yang melakukan analisis itu gitu Mas kira-kira Mas terima kasih Pak yang lain ada lagi udah cukup udah ya oke berarti lanjutkan minggu depan untuk minggu depan berarti EAP ya Enterprise EAP ya minggu depan ya Enterprise Arsitektur Planning itu lihat itu terima kasih selamat sore Assalamualaikum R predictor Assalamualaikum Assalamj Wham gitu